Intro Sebanyak 8 hektare sawah di desa Minto Basuki, kecamatan Gabus, Pati, Jawa Tengah, gagal panen alias pusul. Kekeringan membuat sawah warga tak tumbuh dengan sempurna. Wajah Parmin terlihat lesu saat melihat sawahnya mengering, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Tanaman padi yang berusia lebih dari 2 bulan mengering tak tumbuh dengan sempurna. Permukaan sawah yang umumnya dipenuhi air tak terlihat di sawahnya. Permukaan sawah ketua kelompok tani Mekarsari desa Minto Basuki itu justru mengering dengan retakan-retakan tanah. Kalau kekeringan ini sendiri ada berapa hektare? Itu sini yang tanam di MT3 yang disini itu 8 hektare. Masuk ada yang sedikit tadi itu sawah pencarian. Masuk yang ini yang sudah kelihatan ini sekitar 8 hektare itu hanya bengkok kepala di Tano. Bengkok desa kepala desa yang seperti pribadi itu belum termasuk lah. Itu juga masih kekeringan juga ya? Masih kekeringan juga. Kemak mungkin yang punya itu masih berusaha lah ya. Sokor Sokor bisa tertolong. Tapi kayaknya kok. Ya macam. Ini usia berapa pak? Ini usia sampai sekarang 2 bulan. 2 bulan. Keringan sejak kapan ini pak? Keringan ya semenjak kemarin itu. Kalau sampai sekarang ya sudah hampir 1 bulan setengah mas. Itu nggak ada air semasa? Sama sekali. Wawang ibaratnya kekeringan, air sungai asin. Kemarin itu ada dibelontorkan dari Paduk Kedungombo tanggal 15, tanggal 20 baru sampai sini. Itu pun hanya beberapa hari sempat banyurap lagi. Tapi sekarang kelihatannya sudah dibelontorkan lagi juga dari Kedungombo. Ini bisa menolong itu? Kalau ini kondisi ini mas petani kayaknya sudah pasrah mas. Soalnya begini, biaya untuk nolong padi macam ini mas itu disesuaikan itu daripada untuk nolong ini gue beli beras mas.